Halo, bertemu lagi bersama saya, Mister Yopi di Sidi. Hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan dari evaluasi biologi yang kedua untuk kelas 12, yaitu khususnya tentang bab metabolisme. Kita simak baik-baik pembahasannya. Kita mulai dari nomor pertama. Nomor pertama berisi pertanyaan, enzim adalah suatu bahan yang dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi di dalam tubuh organisme. Salah satu sifat enzim adalah titik-titik. Kita analisis dulu. Yang A, bekerja spesifik. Yang B, dapat menghasilkan energi untuk mempercepat reaksi. Ini salah. Enzim itu tidak menghasilkan energi, tetapi menurunkan energi aktivasinya. Berarti yang B jangan dipilih. Yang C, mempunyai kemampuan untuk memanjak diri. Ini juga berhubungan dengan sel kelenjar, hubungannya sama enzim. Kurang tepat. Kemudian yang D, hanya dapat bekerja dengan adanya ATP. Ini juga kurang tepat. Yang E, dapat mempercepat gerakan molekul. Ini juga kurang tepat. Lebih tepatnya adalah untuk menurunkan energi aktifasi dari sebuah reaksi. Jawabannya yang paling tepat adalah yang A, bekerja spesifik. Karena enzim akan bekerja untuk substrat bertentu, sehingga dikatakan sebagai atau bekerja secara spesifik. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 2. Perhatikan grafik hubungan antara aktifasi sel dengan enzim berikut. Di sini ada energi bebas. Kemudian kalau kita perhatikan, energi pengaktifan tidak dikatalis. Kemudian energi pengaktifan dikatalis. Artinya, yang tanda strip ini, itu jika tidak menggunakan enzim. Sementara yang rendah ini, kalau menggunakan enzim. Artinya, energi aktifasi akan menjauh lebih rendah jika sebuah reaksi di dalam sebuah sel itu menggunakan enzim. Kesimpulan yang paling tepat tentang katalisator berdasarkan grafik tersebut adalah Secara harfiah, arti katalisator sendiri adalah pemercepat reaksi. Jawaban yang tepat dari grafik tabel di sini, itu adalah yang B. Mengurangi energi aktifasi yang diperlukan, sehingga reaksi kimia dapat berlangsung lebih cepat. Kalau energi aktifasinya tinggi, reaksi kimia berlangsung jauh lebih lama. Makanya di dalam tubuh kita ada banyak enzim. Tugasnya biar proses reaksi kimia. Dalam tubuh kita itu jauh lebih cepat. Kemudian nomor tiga, di bawah ini adalah tabel hasil praktikum tentang enzim katalase. Di sini ada tabelnya. Kemudian pertanyaannya adalah Kesimpulan yang tepat, yang dapat dikukumakan dari hasil persoaban di atas adalah titik-titik. Kita perhatikan ya. Berdasarkan tabel di atas, Kalau kita perhatikan, di sini ada perbedaan antara jantung dengan hati. Pada hati, ini ternyata terjadi yang namanya banyak sekali gelembung maupun nyala api. Sementara pada jantung, itu sangat sedikit. Kalau kita perhatikan atau ingat-ingat mengenai fungsi dari enzim katalase, dia berperan dalam hal memecah peroksida H2O2 menjadi H2O2 dan oksigen. Jadi fungsinya adalah untuk memecah hidrogen peroksida. Kesimpulan yang paling tepat adalah yang C. Karena ada banyak sekali gelembung maupun nyala api yang menandakan kalau oksigen yang dihasilkan itu lebih banyak. Artinya banyak peroksida yang sudah dipecah oleh enzim katalase. Makin banyak enzim katalase, makin banyak oksigen juga yang dihasilkan. Sementara kalau dilihat di jantung, dengan perlakuan baik itu dari pH yang berbeda, yaitu HCl dan NaOH, maupun dari suhu yang berbeda. Jantung itu tidak menghasilkan gelembung dan nyala api. Sehingga kesimpulan paling tepat adalah yang C. Enzim katalase banyak dicumpai di hati daripada di jantung. Kemudian selanjutnya, nomor 4. Dalam respirasi sel, produk energi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas sel adalah energi. Dalam bentuk, jawabannya sudah jelas pasti, adalah ATP. ATP ini adalah molekul dan energi tinggi yang terdapat di dalam tubuh kita. Selanjutnya, nomor 5. Nomor 5, pernyataan mengenai respirasi berikut ini benar kecuali. Ingat ya, ada kecualinya. Yang A, melepaskan air dan karbon dioksida. Ini benar. Kita tahu reaksi dari respirasi, dari gula, glukosa, C6H12O6, C6H12O6, ditambah oksigen, 6 molekul oksigen, menghasilkan 6CO2, ditambah 6H2O. Artinya nomor 1 ini benar. Jangan dipilih, karena peranyanya adalah tentang kecuali. Menggunakan makanan dan oksigen, betul. Ini reaksi sebelah kiri. Kemudian makanan diurai atau dibongkar, betul sekali dari glukosa. Molekul kompleks diurai jadi molekul yang lebih sederhana. Ini juga benar. Kemudian terjadi pada sel-sel hidup, betul juga. Yang salah adalah sintesis makanan. Karena sintesis makanan itu adalah proses anabolismi. Contohnya membentuk glukosa. Ini malah menguraikan glukosa, bukan membentuk glukosa. Kalau reaksinya kita balik, misalnya saya ganti pakai warna merah nih. Dari sebelah kanan ke kiri, ini baru yang namanya reaksi fotosintesis atau sintesis makanan. Seperti itu ya. Oke, next. Selanjutnya di nomor... Nomor 6 Nomor 6, respirasi aerob secara umum dibagi menjadi 3 tahap. Yaitu glukolisis, siklus krebs, dan transport elektron. Tabel di bawah ini yang sesuai antara tahap dan tempatnya adalah titik-titik. Kita lihat dulu ya. Di matriks mitokondria. Atau gluk... Ini dulu ya, matriks mitokondria. Di matriks mitokondria. Jadi yang namanya tahap dekarboksilasi oksidatif dan daur krebs atau siklus krebs. Berarti kita jangan pilih yang A. Nah, ini jangan pilih. Kemudian glukolisis jangan pilih. Ini juga jangan pilih. Sehingga pilihannya antara B dan D. Kemudian yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma terjadi proses glukolisis. Ini B, betul. Yang D, salah. Karena berarti jawabannya adalah yang B. Sisanya jangan dipilih. Kita pastikan lagi ya. Daur krebs memang terjadi di matriks mitokondria. Glukolisis terjadi di sitoplasma. Sementara transport elektron terjadi di kristal atau membran dalam mitokondria. Satu lagi sebetulnya, tahapan di dalam proses respirasi siluler yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tempatnya sama setri daur krebs. Yaitu di matriks atau cairan mitokondria. Nomor tujuh. Nomor tujuh, pertanyaannya. Energi yang dihasilkan dari pemencahan senyawa glukosa menjadi asetil koa. Ini, awas hati-hati ya. Terjebak. Tahap pertama glukolisis, ia itu adalah mengubah glukosa, berubah menjadi asam pirufat. Sementara asam pirufat berubah menjadi asetil koa. Ini di tahap nomor dua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Berarti kita harus menjumlahkan berapa produk yang ada di tahap satu dan berapa produk di tahap yang nomor dua. Di tahap satu itu ada dua ATP dan dua NADH. Dua ATP dan dua NADH, berarti yang salah nih. Karena belum menghitung produk yang ada di tahap nomor dua. Kemudian yang ini jelas salah, ATP-nya cuma satu. Ya ini juga salah, NADH-nya cuma satu. Terus kemudian, kita lihat dulu ya, D dan E. Di tahap nomor dua, yang dihasilkan hanya dua NADH. Berarti, dua ATP dan dua NADH di tahap nomor satu, ditambah dua NADH yang ada di tahap nomor dua. Totalnya jadinya adalah yang D, dua ATP dan empat NADH. Kita lihat dulu ya, kita pastikan glukosa menjadi asetil koa. Ini dua tahap sekaligus. Seperti itu ya, banyak yang terjebak mungkin ya. Nomor delapan, produk respirasi yang paling utama adalah energi ATP. Sedangkan produk sampingan yang harus dikeluarkan dari molekul, CO2 yang dihasilkan pada tahap titik-titik. CO2 sendiri itu merupakan senyawa yang dihasilkan dari dua tahapan khususnya. Dua tataan tersebut adalah yang pertama adalah dekarboksilasi oksidatif. Dan yang kedua adalah siklus krips. Jawaban yang tepat adalah A. Transfer elektron dan glikolisis ini tidak menghasilkan CO2. Next ya. Nomor sembilan. Dari satu molekul pirufat yang masuk dalam tahap dekarboksilasi oksidatif akan menghasilkan titik-titik. Kita ingat dulu ya, tahap nomor satu. Tahap nomor satu itu glikolisis. Glikolisis ini dari satu molekul glukosa berubah menjadi dua molekul pirufat. Kemudian tahap nomor dua, ini masih nyambung nih. Pirufat yang tadi dihasilkan di tahap nomor satu nanti akan masuk ke dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan dua acetyl-CoA. Asetyl-CoA. Sehingga, kalau cuma satu molekul pirufat saja, berarti satu NADH. Sorry. Satu acetyl-CoA saja kan? Nah, di tahap nomor dua juga, selain dihasilkan dua acetyl-CoA, dihasilkan juga dua NADH. Jadi, kesimpulannya, kalau satu pirufat, berarti NADH cuma satu, berarti jawabannya adalah yang D, bukan dua, ingat ya. Karena tadi yang masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif, tidak hanya satu molekul pirufat saja, tetapi dua molekul pirufat dari proses glikolisis. Yang sebelumnya berasal dari satu molekul glukosa. Nomor sepuluh, berikut ini adalah sebagian dari produk berbagi tahapan pada respirasi aero. Tahap glikolisis menghasilkan produk titik-titik. Sudah jelas ya tadi ya. Asam pirufat, betul. Terus kemudian ATP, betul. Dan NADH. Jawabannya adalah dua, lima, dan enam. Jawabannya yang C. Kenapa? Karena CO2 tadi sudah dijelaskan, itu dihasilkan di dekarboksilasi oksidatif dan siklus kreps. GTP, ini dihasilkan di siklus kreps. FADH juga hanya dihasilkan di siklus kreps saja. Nomor sebelas, pertanyaannya. Pasangan yang sesuai antara tahap, tempat, dan hasil reaksi pada respirasi aero adalah titik-titik. Kita lihat ya. Daul kreps. Daul kreps ini terjadi di matriks metokondria. Betul. Terus kemudian hasilnya 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH. Sudah benar. Langsung jawabannya ya. Kenapa? Kita lihat analisis yang lain. Glikolisis, ini tempatnya salah. Sudah jelas. Kemudian yang C, DO, tempatnya sitoplasma. Ini juga salah tempatnya. Yang D, glikolisis, tempatnya sitoplasma. Betul. Tapi NADH-nya cuma 2. Ini juga salah. Kemudian transfer elektron, tempatnya di matriks metokondria. Ini juga salah. Tempatnya di kreps. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Daul kreps. Tempatnya matriks metokondria. Hasilnya 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Kemudian nomor 12. Transfer elektron yang berlangsung di dalam kristal. Prosesnya akan berakhir setelah elektron hidrogen bereaksi dengan titik-titik sebagai akseptor elektron terakhir. Ini sudah sering saya jelaskan ya. Ketika pada tahapan terakhir di transport elektron, hidrogen ini akan ditangkap oleh akseptor atau penerima elektron namanya oksigen. Nanti akan menghasilkan yang namanya H2O. Nih. Ya. H2O. H2O ini yang jadi bukti kalau kita mengeluarkan ketika kita sedang bernafas. Jadi jawabannya adalah B. Ini banyak yang terjebak. Ada yang jawab NADH. NADH ini bukan akseptor terakhir ya. Karena NADH sendiri itu nanti akan masuk ke transfer elektron untuk dikonversi, berubah menjadi ATP. Sehingga dia bukan ada pada akhir dari sebuah peristiwa. Yang menjadi akseptor elektron terakhir adalah oksigen. Kemudian nomor 13. Berikut ini. Tempat, proses, dan hasil akhir dari 3 tahapan respirasi. Pertanyaannya, tempat, proses, dan produk yang benar pada 2 tahap respirasi berikut adalah titik-titik. Kita lihat dulu glikolisis. Glikolisis ini tempatnya di sitoplasma. Berarti yang ada nomor 3-nya. Berarti yang A, jangan dipilih. Jangan dipilih. Dan yang B. Ya. 3, 4, 8. Kemudian stiklus krebs, tempatnya di dalam matriks mitokondria. Ini juga jangan dipilih. Berarti pilihannya C, D, dan E. Kita lihat lagi ya. Kemudian 2 ATP. ATP ini bisa dihasilkan dua-duanya. Berarti dua-duanya harus ada 6-nya. Dua-duanya harus ada 6-nya. Berarti jawabannya adalah yang D, nomor 13. Kita pastikan lagi ya. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma. Nomor 3. Menghasilkan 2 ATP. Betul. Nomor 8. Menghasilkan asam pirufat. Betul. Kemudian stiklus krebs terjadi di dalam matriks mitokondria. Nomor 1. Nomor 4. Dihasilkan CO2. Betul. Dan menghasilkan 2 ATP juga. Betul. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Nomor 14. Perhatikan. Serespirasi secara keseluruhan digambarkan dalam skema di bawah ini. Perhatikan ya. Dari skema tersebut, asam pirufat dan dekarboksilasi oksidatif ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Sudah jelas ya. Glukosa masuk ke dalam tahapan yang dikolisis menghasilkan asam pirufat. Berarti asam pirufat adalah nomor 1. Sudah jelas ya. Sesuai urutan berarti yang A. Ini adalah asam pirufat. Tahap nomor 2 adalah dekarboksilasi oksidatif. Terus kemudian tahap 3 sudah jelas sih, proskrips ya. Sementara yang 4 adalah nanti masuk ke transfer elektron. Nomor 15. Pada proses respirasi sel, tahap yang menghasilkan paling banyak ATP adalah? Sudah jelas jawabannya adalah transfer elektron. Kenapa paling banyak Pak? Karena NADH dan FADH semua yang dihasilkan dari tahap glukolisis sampai tahap psikluskrips, itu kemudian akan ataupun harus dikonversi masuk ke dalam tahap transfer elektron untuk bisa dirubah menjadi ATP. Sehingga total uptap yang dihasilkan yang paling banyak adalah transfer elektron. Jika dibandingkan yang lain. Kita lihat aja. Glukolisis cuma menghasilkan 2 ATP. Sikluskrips cuma menghasilkan 2 ATP. Dekarboksilasi malah tidak menghasilkan ATP, hanya menghasilkan NADH saja. Jadi jawaban tepat adalah yang C. Nomor 16. Energi yang dibebaskan dari pernafasan anaerob atau fermentasi, kita nyebutnya sebagai fermentasi asam langtat atau alkohol, jika dibandingkan dengan pernafasan aerob ataupun respirasi seluler biasa, ini ATP-nya atau energinya jauh lebih kecil. Jadi jawabannya yang C. Jauh lebih sedikit. Kalau untuk respirasi seluler biasa itu bisa menghasilkan antara 34 sampai 38 ATP. Sementara untuk respirasi asiluler ataupun fermentasi hanya menghasilkan sekitar 2 ATP saja. Jauh lebih sedikit. Nomor 17. Fermentasi alkohol yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae atau ragi dalam larutan yang mengandung gula dapat ditulis dalam persamaan reaksi berikut. Gula sendiri C6-12O6 berarti semuanya benar. Sementara alkohol, alkohol adalah C2-5OH yang disebut sebagai etanol. Nah C2-5OH ini semuanya kecuali ini ya, apa namanya itu yang D, yang D jangan dicoret. Kemudian selain menghasilkan alkohol, menghasilkan juga CO2. Berarti yang ini jangan di, sorry ini bisa kelihatan ya. Kemudian ini ada oksigen, salah, karena tidak menghasilkan atau bahkan membutuhkan oksigen. Kemudian jawaban yang tetap lebih tepat adalah yang B. Kenapa B? Kita lihat. Persamaan ataupun kesetaraannya. Di sini C-nya 6, di sini C-nya 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Kemudian A-nya 12, di sini 2 kali 5, 10, 10 tambah 2, 12. Kemudian O-nya 6, ini berapa? 2 kali 1, 2, ditambah 2 kali 2, 4, 6. 0-nya 6, sudah setara. Jadi dari 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul alkohol atau etanol, ditambah 2 molekul CO2, ditambah 2 ATP. Karena tadi sebelumnya saya bilang, fermentasi juga menghasilkan ATP, walau jumlahnya sedikit. Jawabannya yang B. Nomor 18, dalam metabolisme, lemak mula-mula dipecah menjadi titik-titik. Ini kalau diingat-ingat, kita harus ingat lagi tentang materi sistem pencernaannya. Yang namanya lemak, sebelum bisa masuk ke dalam jalur metabolisme, dia harus beri pecah dulu menjadi senyawa yang jauh lebih sederhana. Kalau amilum, dipecah menjadi glukosa. Glukosa kemudian masuk ke siklus krep, glikolisis, DO, siklus krep, dan transfer elektron. Sementara lemak harus dirubah dulu menjadi asam lemak dan gliserol. Jawabannya M.D. Baru nanti mereka bisa masuk ke tahapan. Ada yang bisa berubah menjadi pirufat, masuk ke glikolisis. Ada yang masuk ke siklus krep, tergantung senyawanya. Kenapa ini kurang dibahas? Karena sebagai bentuk sumber energi utama itu adalah glukosa. Sehingga lemak itu akan diproses untuk menjadi sumber energi jika sadaran glukosa di dalam tubuh kita jauh menurun. Nomor 19 Nomor 19 Salah satu hal yang terjadi pada proses kehidupan adalah penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Proses tersebut digamakan sebagai titik-titik. Kalau tadi respirasi perombakan, ini kebalikan dari respirasi. Ataupun kalau respirasi itu merupakan contoh katabolisme, katabolisme itu perombakan, kebalikan dari katabolisme adalah anabolisme. Atau pembentukan molekul kompleks. Contohnya, pembentukan gula di tubuhan atau kita sebut sebagai proses fotosintesis. Fotosintesis sendiri merupakan contoh dari anabolisme. Kalau kata mengerombak atau menguraikan, kalau anabolisme membentuk atau menyusun. Nomor 20 Pada tubuhan, kegiatan metabolisme yang tidak termasuk ke dalam anabolisme. Nah, tidak termasuk. Fotosintesis sudah jelas termasuk. Oksidasi NH3 juga sudah termasuk. Kemosintesis juga tidak termasuk. Pembentukan gula juga terjelas termasuk. Yang bukan adalah yang E. Karena E ini adalah kebalikan dari proses anabolisme. Respirasi merupakan contoh katabolisme. Sementara yang lain adalah contoh anabolisme. Atau penyusunan atau pembentukan molekul kompleks. Nomor 21 Fungsi klorofil pada proses fotosintesis adalah titik-titik. Coba yang tepat adalah menangkap energi matahari. Foton atau partikel cahaya itu akan ditangkap oleh yang namanya klorofil. Untuk dijadikan sebagai apa namanya itu Membuat eksitasi elektron ataupun elektronnya menjadi tidak stabil untuk loncat. Nah, elektron yang tadi loncat tadi itu akan digunakan dalam proses Baik itu reaksi gelap maupun Sorry, reaksi tenak maupun reaksi gelap. Kemudian nomor 22 Perhatikan struktur klorofil berikut Energi ATP, NADPH, dan oksigen Ini dihasilkan dari bagian yang berlabel apa Kita ingat dulu ya ATP, NADPH, dan oksigen ini dihasilkan dari reaksi terang Ada dua tahapan ya Ada reaksi terang Ada reaksi gelap Reaksi terang Ini saya kasih gambar Reaksi terang ini membutuhkan 2 O Sementara reaksi gelap ini membutuhkan CO2 H2 ini nanti akan dipecah jadi oksigen Yang akan kita hirup ketika kita berada di bawah sinu matahari Oh sorry, di bawah pohon Sementara produk sampingannya adalah NADPH dan ATP ATP dan NADPH ini nanti akan digunakan di reaksi gelap Sehingga ATP, NADPH, dan oksigen ini adalah produk dari reaksi terang Reaksi terang terjadi di mana? Terjadi di tilakoid Tilakoid Atau ditumpukan tilakoid Yang kita sebut sebagai gerana atau granum Gerana Atau granum Sehingga jawaban yang tepat adalah Yang bentuknya seperti tumpukan Yaitu nomor 3 Sementara nomor 5 adalah reaksi gelap Atau stroma Cairan kloroplas merupakan tempat terjadinya reaksi gelap Nomor 23 Pernyataan yang salah Tentang fotosineksis adalah Yang salah ya Awas jangan sampai ketibak Yang A, fotosintesis tidak dapat berlangsung tanpa adanya energi cahaya Betul Kalau gak ada cahaya, reaksi terang gak ada Reaksi gelap juga gak ada Ini betul Kemudian yang B, fotolisis berlangsung tanpa bantuan cahaya Ini salah Karena fotolisis itu wajib ada cahaya Ketika ada cahaya Air nanti akan bisa dipecah menjadi hidrogen Yang nanti akan bergabung dengan NADP menjadi NADPH Dan oksigen yang akan kita hirup Yang merupakan produk dari tumbuhan Nomor 24 Cahaya dalam proses fotosintesis digunakan untuk titik-titik Tadi sudah sebelumnya dibahas ya Cahaya ini akan digunakan untuk memecah air Memecah air menjadi hidrogen dan oksigen Proses pemecahan ini Memecah dalam kata atau pembahasan lainnya adalah lisis Jawabannya adalah fotolisis Makanya reaksi terang kadang disebut juga sebagai reaksi fotolisis air Memecah air menjadi hidrogen dan oksigen Bukan secara fisik Kalau secara fisik air itu akan berubah menjadi uap air Tapi kalau secara kimiawi terjadi di klorofil Dengan menggunakan bantuan energi matahari Air itu bisa berubah secara struktur kimia Nomor 25 Nomor 25 pertanyaannya yang dimaksud dengan proses fotofosforilasi siklik Siklik itu melibatkan P700 Kalau kita ingat yang namanya non-siklik itu ada P680 Dimulainya kemudian P700 P700 ini siklik Dia muter hanya terjadi pada P700 Sementara kalau P680 Dia sifatnya linear Ada hasil akhirnya Linear Itu yang kalau pada yang non-siklik nanti hasil akhirnya adalah NADPH2 Atau NADPH Sementara kalau pada yang siklik hasilnya adalah ATP Dua-duanya terjadi pada reaksi terang karena butuh cahaya Jadi jawabannya adalah yang nomor 25 itu adalah yang A Sintesis ATP dalam kloroflas Elektron berawal dari P700 Kemudian kembali lagi ke P700 Tapi kalau yang non-siklik Itu elektron berasal dari P680 Ke P700 Menghasilkan NADPH2 Nomor 26 Hidrogen hasil dari tahap awal fotofosforilasi non-siklik akan digunakan untuk membentuk Nah saya baru sudah bilang ya Hidrogen yang merupakan hasil pemencahan dari air Nanti akan ditangkap oleh NADP menjadi NADPH Bukan NADH Kalau NADH ini ada pada respirasi bukan fotosintesis Jadi yang jawab NADH itu kurang tepat Jawabannya yang NADPH2 Atau NADPH Nomor 27 Pada proses fotosintesis Tidak diperlukan adanya titik-titik Air perlu dong Ini di tahap reaksi terang perlu Oksigen ini malah produknya Bukan bahan bakunya Berarti pilih yang B Tidak diperlukan O2 Kenapa? Kita lihat lagi Klorofil sudah jelas butuh CO2 sudah jelas butuh untuk reaksi gelap Cahaya jelas butuh untuk reaksi terang Berarti jawabannya adalah yang B Nomor 28 Proses yang terjadi pada siklus Calvin Benson adalah titik-titik Calvin Benson sendiri merupakan reaksi gelap Reaksi gelap artinya butuh produk dari reaksi terang Nah ini nomor 2 salah Nomor 2 Karena dia merupakan hasil dari reaksi terang Berarti yang ada nomor 2 nya salah Udah jelas ya Ini salah jangan dipilih Jangan dipilih Jawabannya adalah yang E 345 Fotolisis air juga termasuk reaksi terang Berarti jangan dipilih Terjadi pengikatan CO2 Ya betul Ini tahap fiksasi CO2 Pada proses reaksi gelap Terbentuk lukosa Betul Hasil akhirnya Terjadi distroma Betul Jawabannya 345 Yaitu Nomor 29 Fotosintesis adalah proses pembuatan karbohidrat Dari CO2 Pada klorofil dengan bantuan cahaya matahari Reaksi pembentukan karbohidrat ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut kecuali Jumlah CO2 yang berada di udara Betul Betul ya Ini jangan dipilih Karena apa? Ya bahan bakunya juga CO2 kan Kemudian suhu udara Suhu udara ini nanti akan mempengaruhi Bagaimana stomata itu bisa membuka atau menutup Sehingga ketika menutup CO2 yang akan diambil Ini gak bisa diambil Sehingga Bahan baku yang harusnya didapatkan gak bisa Berarti suhu udara juga perlu Kalau CO2 tinggi Suhu tinggi Stomata menutup CO2 gak bisa masuk Kemudian yang C Jumlah air di dalam tanah Ini juga butuh Karena dia sebagai bahan baku Kemudian Yang D Jumlah oksigen di udara Ini yang salah Karena jumlah oksigen ini tidak dibutuhkan Karena ini merupakan Apa namanya itu Hasil Ataupun produk dari proses reaksi gelap Berarti yang D itu jauh banyak tepatnya Kemudian nomor 30 Bakteri yang dapat mensintesis senyawa organik Dari Senyawa organik dengan menggunakan energi kimia Ini jawabannya adalah yang Kalau tumbuhan Ini merupakan Makhluk hidup yang foto autotroph Artinya dia menghasilkan makanan Dengan menggunakan bantuan cahaya Sementara kalau menggunakan senyawa organik Sorry Senyawa organik Untuk membentuk senyawa organik Itu adalah Chemo autotroph Jadi jawabannya yang Itu pembahasan untuk soal-soalnya Silahkan diperhatikan baik-baik Sehingga persiapan untuk PAS nanti itu bisa Baik Terima kasih Anak-anak 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 Terima kasih